Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin 26 September 2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan tiga kepala staff TNI hadir. Dalam rapat kerja yang digelar secara tertutup itu, Komisi 1 DPR dan Kementerian Pertahanan serta TNI membahas terkait anggaran dalam RAPBN 2023. Selain persoalan anggaran, kaderan kepala staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja tersebut juga menarik perhatian. Pasalnya Dudung sempat absen dalam rapat kerja sebelumnya, hingga diisukan memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selesai rapat, anggota Komisi 1 DPR RI TBI Hasanudi menegaskan, tidak ada keretakan yang terjadi di antara keduanya. Saya jamin tidak ada masalah bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan kemudian dalam aplikasi di lapangan, itu hal-hal yang biasa di kehidupan beliteri. Saya 35 tahun menjadi prajurit TNI, jadi ya itu penyampingkan. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tidak usah terlalu dipanjang-panjangkan. TNI menurut saya, dalam pandangan saya, tetap solid. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan.